Halo semua sobat, selamat beraktifitas di awal pekan dengan penuh semangat. Mimin mendoakan kalian selalu terhindar dari aksi-aksi kejahatan. Karena para pelaku kini semakin banyak dan beringas menarget korban. Banyak yang menjadi korban, kehilangan barang berharga. Bersiap selalu melawan seperti yang dilakukan pria hebat di ulasan video berikut ini. Menjadi target pembegalan di jalan, wanita ini tiba-tiba diselamatkan seorang bapak. Pria dan wanita yang duduk di parkiran sebuah kafe ini adalah pelaku maling. Dia terlihat berusaha membobol salah satu sepeda motor. Meski pelaku gagal, sepeda motor korban rusak akibat dicongkel. Peristiwa ini terjadi di depan sebuah kafe daerah Bintara, kota Bekasi. Terima kasih telah menonton! Berani banget pemuda ini masuk ke minimarket seorang diri. Dia terlihat mengendap-endap ke area kasir, mengambil uang. Awalnya, karyawan yang bertugas tak curiga sedikit pun. Namun, saat salah satu karyawan menuju kasir, dia baru mendapati pelaku yang akan kabur. Pelaku pun hanya pasrah diamankan bersama uang hasil curian. Oh, dia benar-benar sembunyi duluan. Oh, dia benar. Oh, tidak gimana ini? Enggak. Tidak. Tidak, yang awak cari yang akan lupa. Tidak. Inilah tampang pelaku yang berhasil diamankan para karyawan. Maling di Alpaman Ayani, nah ini dia. Wih kate otak, masuk ke sini lah. Udah ini nak viral. Panggung maling, 400 ribu, anjir lah. Apes banget perampok ini. Dia awalnya menarget sebuah toko di tepi jalan. Pelaku memaksa penjaga menyerahkan sejumlah uang. Saat pelaku mencoba kabur, pemilik toko langsung melakukan serangan. Pelaku pun harus berakhir di lokasi. Foto korban diminta cantumkan karena tak pantas untuk dilihat. Ketahui alam di kolam. Nikolkan alam di kolam. Terima kasih. Ibu kasih telah menonton! Ketahui kembali ke dalam pengaturan. Pada pulak, jangan lupa jangan lupa. Ketahui kembali ke saitatan. Akini kayaknya. Kanan terkari cukup dengur. Ibu dalam pengaturan. Ketahui ke penjaga. Ibu dalam pengaturan. Ibu dalam pengaturan. PEMBICARA 1 Pelaku pencurian dengan modus meminta sumbangan akhirnya tertangkap di Desa Bajarau, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Terlihat pelaku diamankan polisi bersama sejumlah warga. Sebelumnya pelaku mencuri sepeda motor di Karang Tunggal, Kutai, Kartanegara, Kalimantan Timur. Itu motornya gimana Pak? Inilah resikonya jika kerap melakukan aksi pembegalan. Dua pelaku ini awalnya menarget korban yang berjalan kaki. Nahas saat mendekat kedua pelaku malah diberi serangan mengejutkan. Salah satu pelaku berakhir di lokasi. Sementara rekannya terpontang panting melarikan diri. Semoga kejadian ini bisa menjadi pelajaran untuk para pelaku. Terima kasih telah menonton! Anda harus waspada memakai sepeda motor ke area masjid. Karena pelaku pencurian kerap datang menarget. Baru-baru ini pelaku kembali beraksi di parkiran Masjid Al-Barqah, Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung. Terlihat pelaku dengan santai menggasak motor korbannya yang sedang sholat subuh berjamaah. Hati-hati sobat kalau bisa berikan pengunci ganda sepeda motor Anda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!